Jaksa penuntut umum menyatakan skenario dugaan pelecehan yang disampaikan terdakwa Putri Candrawati dan Verdi Sambo terungkap dalam persidangan. Jaksa Sugeng Hariadi mengatakan, hal itu terungkap karena Jaksa menyebut tidak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Menurutnya, dalam persidangan itu, mereka mencoba membuktikan dugaan keterlibatan Putri dalam pembunuhan terhadap Joshua. Akan tetapi, namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak tidak dapat disembunyikan sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang-benerang dihadapan persidangan ini. Selain itu, Jaksa Sugeng menyatakan, dari berbagai fakta hukum yang terungkap, Putri terlihat turut berperan menjadi salah satu pelaku dalam dugaan pembunuhan Brigadier J. Ia juga menyoroti cerita Putri yang berubah-ubah dari yang awalnya mengaku dilecehkan dan berganti menjadi pemerkosaan. Menurutnya, perubahan keterangan Putri itu seakan-akan menjadi cerita penuh hayalan dan kental dengan siasat jahat. Akan tetapi, terdakwa Putri Candrawati melakukan karakter yang dipersaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada Saudara Ferdi Sambu. Berupa cerita, jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan, yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu Saudara Ferdi Sambu membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rikal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Bediang Lumiu untuk menghilangkan nyawa kurban Nofrian Sahyosua Tawbarat. Diketahui, terdapat lima terdakwa yang sudah menjalani sidang tuntutan, yakni Richard Eliezer, Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan Putri Candrawati dituntut pidana penjara 8 tahun, dan Ferdi Sambu dituntut pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Richard Eliezer juga dituntut pidana penjara 12 tahun oleh jaksa penonton umum. Terima kasih telah menonton!